Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raju di channel Velo Terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue lagi ada di salah satu official tour Yang ada di Hajinawi di Jakarta Selatan Tempatnya di Metro Rims Dan kebetulan di belakang gue sudah ada salah satu mobil yang lagi fenomenal banget Iya Mobil Aldi Raize Ini Toyota Raize Nah, ini kayak sekarang kita lagi mau cobain fitting Kira-kira velg apa aja yang bagus Ukuran bannya apa aja Nah, langsung aja Dan kebetulan Kalau misalnya kalian tahu pengguna mobil ini adalah Seseorang yang ekspert di bidang otomotif Salah satu pandutan gue juga Iya Iya, itu dia orangnya Sekarang kita ketemu dia Yuk So don't know who's losing Who's bruising Who's choosing to stick it through Stick it through So we fight with fire Still on a wire Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pakarnya, gue bukan pakar pelek. Lu yang pakar pelek. Maksudnya gue, estetikanya, otomotifnya. Ini kan standarnya 17, Mas. Pakai bannya ini tadi kita lihat 205-60. Ini juga sama 205-60? Enggak, ini kita bikin lebih lebar tapi lebih tipis. 225-55. Pantesan, jadi lebih keker bannya ya. Yes, lebih kelihatan gemuk. Ini bentuknya bagus, cuma lebih senada yang belakang sama mobilnya kalau gue bilang. Oh kalau dari segi desainnya? Iya, dan warnanya. Dan warna. Iya. Tapi kalau untuk fitmentnya sih, menurut lu gimana, Mas? Fitmentnya pas. Fitmentnya pas banget. Lebih lebar sih, gue sukanya. Dia tampilannya lebih lebar. Lebih lebar. Jadi mesti gripnya lebih bagus kan karena dia lebih lebar kan. Benar banget. Tapi peleknya tetap sama-sama 17. Dan ini jauh banget, nggak mentok kemana-mana ya. Yes, betul. Jadi kalau buat teman-teman yang punya race, 17 ini langsung plug. Gak usah pakai spacer segala macam, ini langsung pas. Enak banget sih. 17 sih sebenarnya udah cocok juga sih. Dan lebih banyak pilihan modelnya kan. Benar. Karena PCD-nya itu, Mas. Dia 4 masalahnya. Kalau dia 5. Kalau dia 5. 400 bukan mustinya komula. 400 kan rata-rata city car, Mas. Oh iya. Jadi dia kebayangkan velg di 15, 16, 17. Naik 18 tuh udah jarang banget sih pika pakai 18. Iya, iya. Betul. Bayangin coba Brio pakai ring 18. Betul. Oke nih fitment-nya pas banget deh mobilnya. Pas banget. Tapi kalau misalnya cocok-cocok yang belakang ya. Kalau desain kan masalah selera. Kalau itu kan masalah selera. Yang penting kan fitment-nya. Benar. Dan kita juga coba. Ini gue suka. Warnanya gue suka, bentuknya gue suka. Nah, kita juga cobain ring 18 untuk si Toyota Rise. Rise. Toyota gue dong. Ini mobil gue, Mas. Lo pakai S, lo pakai Z. Berarti dia alay. Bicaraan, bicaraan. Nah, ini fitment untuk ring 18-nya. Wah keren ya pakai 18-nya. Lebih gede. Jadi bannya lebih tipis ya. Tapi lebih lebar. Untuk bannya sih sebenarnya nggak terlalu tipis banget, Mas. Kita pakaiin yang belakang kita pakai 225-50. Depan 235-50. Tadinya kan 60. Jadi 50 ya. Ya, tadi 60. Tapi karena lebarnya nambah. Jadi tebelnya sebenarnya nggak berkurang jauh ya. Benar, nggak berkurang jauh. Rasionya nggak berubah banyak lah rasionya. Cuma gagah banget pakai 18. 18 itu naik satu tuh keren tampilannya. Kalau untuk naik 19 itu kayak gini. Jadi 18 itu biasanya mesti bobok sini sana. Karena ini nggak ya, pas banget sendiri. Langsung masuk ya. Pas banget. Paling yang depannya aja nih. Nah, yang depan karena kalau kita pakai ban yang lebar. Yang 235. Harus butuh spacer. Tapi spacer-nya juga kecil. 8 mili kan ya. 0,8. 0,8 cm. 8 mili. Ya, 8 mili bener-bener. Ya, 8 mili 0,8 cm. Kalau pakai 225 malah cuma pakai 4 mili. 4 mili bisa. Cakep. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai yang lebih tipis lagi. Bannya bisa plug and play. 19? Enggak, 18. 18. 18 pakai ban yang mungkin sekitar pakai 20545 atau 21545. Oh, bener-bener. Cuma jadi tipis banget ya. Ya, jadi lebih tipis ya. Mungkin kalau mau dicapain dikit kali. Bener. Iya. Kalau mau dicapain dikit. Diganti call over. Cakep, cakep, cakep. Wah, udah deh. Tinggal gue pilih, nanti gue pasang. Mana. Kalau misalnya Mas Gita sendiri. Rencananya mau pakai ring berapa? 18 sih. 18? Udah yakin banget nih. Kayaknya, kayaknya yakin 18. Apa yang membuat Mas Gita yakin pakai ring 18? Karena tangkrongannya jadi lebih gagah. Lebih gede dikit. Mobilnya lebih gagah. Iya, dan bannya bisa lebih lebar dikit. Artinya traksinya juga lebih bagus gitu ya. Sama tampilan keseluruhannya tuh lebih garang gitu. Padahal sebenarnya 17 tuh udah gede ya buat mobil ini. Yes, 17 udah gede sebenarnya. Tambahin satu lagi kayaknya Mas Gita bisa. Nah, pertanyaan gue Mas. Lu kan expert di dunia balap nih. Ada orang yang bilang semakin banyak velg itu memiliki peran penting nih. Untuk membentukin tapaknya ya. Ya, contohnya kan kayak OIM. Contohnya di Brio deh. Iya. Di ring 14 nya itu kan dia lebarnya cuma 4,5. Iya. Atau 5 kalau gak salah gue lupa. Nah, itu mau pengaruh gak sih Mas? Kalau misalnya kita pakai yang ring 15 nya. Lebarnya lebih lebar gitu. Jadi gini. Ini. Kalau kita mau traksi dari ban itu maksimal. Lebar ban sama lebar pelek tuh harus setara. Jangan sampai bannya itu kelipet. Misalnya peleknya terlalu kecil. Bannya lebar kan dia kelipet gini. Bener. Jadi tapaknya tuh gak 100% nempel ke asfal. Tapi kalau misalnya ban lebarnya itu disesuaikan sama lebar peleknya. Itu pasti traksinya akan optimal dari ban itu. Nah, lebar pelek yang lebarnya 5,5 sama 6,5 itu beda gak Mas? Ya, mustinya beda ya. Mustinya beda tergantung bannya. Kalau misalnya kita peleknya kita lebarin tapi bannya kita kecilin. Sama aja ya. Sama aja. Jadi lebar sama lebar tapak sama lebar pelek itu harus setara. Harus setara. Supaya kita pengen dinding bannya ini tegak. Oke. Kalau misalnya sama-sama setara nih Mas. Dengan velek lebar 5,5 setara nih bannya. Sama lebar pelek 6,5. Oke. Jadi kalau ban misalnya udah pas di pelek 5,5. Terus peleknya dijadiin 6,5. Dia makin akan lebar kan. Ketarik kan. 6,5 nya pake ban yang cocok juga nih. Jadi sama-sama fitmennya sama-sama pas. Oh ya lebih bagus yang 6,5 yang cocok bannya. Kenapa Mas? Karena pasti traksinya lebih gede. Kalau buat balap ya. Tapi kalau buat harian ada plus minusnya. Satu traksinya lebih bagus emang. Oke. Tapi pasti hambatan gelindingnya lebih gede karena bannya lebih lebar. Oke. Jadi konsumsi bensin mungkin ya terkorbankan sedikit. 0,5 sekian lah ya. Iya sedikit lah. Tapi ya nggak terlalu signifikan banget. Apalagi kalau cuma beda satu inci gitu ya. Tapi yang penting itu kalau velek buat harian itu. Gimana itu pas sama mobilnya tanpa mengurangi unsur keamanan. Oke yang kayak tadi ya. Bahannya harus disesuaikan dengan lebar veleknya ya. Kalau dibalap benar-benar kita cari traksi maksimum. Kalau untuk dibalap. Kalau untuk dibalap. Tapi sebenarnya kalau untuk balap aja aman berarti untuk harian juga jauh lebih aman harusnya. Mestinya iya dong. Mestinya iya kan? Mestinya iya. Karena balap itu jauh lebih ekstrim dibandingin kondisi harian. Oke. Jadi kapan kita balap bisnis dulu? Pakai brio lu kan? Ayo hari Jumat ini. Ayo. Ayo. Iya. Gue bisa nggak mas? Apa? Bisa nama belakang lu Rais kan. Gue pilih juga. Apa? Raisnya juga. Iya nih. Soalnya kemarin kan dari video itu banyak Mas. Sekarang Mas Fitra kemarin kalah. Iya. Iya kan? Nah iya makanya kan yang berikutnya. Ini ada hukumannya juga tapi tuh katanya banyak hukumannya. Iya nih banyak nih hukumannya. Iya udah tapi sebelum kita jalanin hukumannya. Mobil yang sama. Iya. Disentul. Perasaan gue nggak enak nih? Iya. Disentul. Lu bawa. Abis itu gue bawa. Kita time. Ban belakang harus diganti dulu berarti ya? Terserah lu. Bannya pakai apa? Pakai 651 ya? Pakai semislik ya? Pokoknya bannya sama kita berdua. Oke. Enggak maksudnya kan kalau misalnya untuk di circuit itu kan penggunaan bannya juga beda kan? Iya. Radial sama semislik lebih bagus semislik kan? Sama semislik pasti lebih bagus. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya tenaga mobil kita pas-pasan terus kita pakai semisliknya yang lebar yang lengket. Mungkin dilurusnya jadi lebih berat. Lebih berat. Iya. Di tikungan lebih enak. Pokoknya apa aja? Ban apa aja? Oke. Jumat nih. Ditunggu disentul. Iya. Gak mungkin kalau brio lu lawan jazz gue kan? Makanya brio sama-sama brio. Gak mungkin lah mas. Makanya brio sama brio. Udah beda sisi mas. Makanya mobil lu sama-sama bukan spek yang buat isom. Iya. Kita gantian aja pakai mobil yang sama. Oke. Deal. Hari Jumat nih. Ini videonya mau tayang Nusa nih kayaknya hari Kamis. Berarti besoknya langsung tersentuh lu. Tapi mas. Ajak Abel mas. Apa? Lu bukannya abis ngelamar calon istri lu ya? Iya enggak maksudnya yang nonton. Pada pengen lihat Abel. Tapi boong. Abel mau ikut gak Abel? Pikir-pikir katanya. Mau lagi. Ngomong ya? Ya udah. Ya udah. Nanti kita akan ketemu lagi selanjut tadi sentul. Mas berarti pakai ring 18 ya? 18 kayaknya. Untuk modelnya masih mau pilih-pilih lagi apa gimana? Modelnya kayaknya udah ada oke nih satu. Cuman nanti kita bikin perubahan sedikit. Supaya lebih pas sama mobilnya. Siap. Sebenernya gue ada beberapa. Ada satu atau dua model lagi. Nanti gue akan coba kasih lihat gambar dulu sama lo. Oke siap. Nanti model mana yang saya pilih. Kita lihat. Selanjutnya terakhir nih mas. Gimana? Pakai Ryza ini. Senang sih belum ada yang lain yang pakai di jalan. Mobilnya gak kecil-kecil amat. Mesinnya lumayan tenaganya. Terus abis itu ada adaptive cruise control. Ada cruise control nya juga. Senang lah pakai mobil ini sebelum jadi sejuta umat nanti. Ya udah. Berarti layak gak sih untuk dimiliki? Layak. Layak. Maksudnya ini mobil bensinnya irit. Oke. Fiturnya canggih gitu ya. Plus minus pasti tetep ada gitu ya. Cuman kayaknya buat sebagian besar kebutuhan orang ini oke. Apalagi ini yang mereknya Toyota gitu kan. Servis bisa dimana-mana. Servisnya udah mana-mana. Harga jual kembalinya juga. Betul. Karena orang lebih tinggi. Masalahnya nih mobil kan. Bentar lagi bakal jadi rame. Bakal jadi kacang goreng. Makanya kita harus mobil kita beda sama yang lain. Ini salah satunya gue pasang pelg ini. Cari pelg supaya beda sama yang lain. Ini. Betul. Ya udah. Mas Fitra makasih ya. Thank you. Manti kita kabur kabar lagi. Nah itu dia tadi boy. Gue udah fitting-fitting velg. Buat mobil Toyota Ryze nya Mas Fitra. Mas Fitra nya udah buruk-buruk. Tadi kita lupa crossing. Intinya next. Mas Fitra udah pilih velg nya. Tinggal nanti kita siapin bannya. Baru kita ganti velg nya Toyota Ryze Mas Fitra yang turung bawa. Baru kalian gimana? Agupisi yang mana? Yang 18 atau yang 17? Komentar di bawah. Gua diri sunuh diri. Jangan lupa. Ingat velg ingat HSR.